Sidang peledoy pekaroh kasus korupsi gedung auditorium UNSTS Cambi atas terdakwa Imran Rosadi di ruang TPKOR pengadilan negeri Cambi. Dalam pembelaannya, terdakwa meminta dibebaskan. Ganti-ganti, informasiko sekaligus nutup perjumpuan kita pada Borgol hariiko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di Cambi yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imran Rosadi terdakwa pekaroh kasus korupsi gedung auditorium UNSTS Cambi menjalani sidang peledoy di ruang TPKOR pengadilan negeri Cambi. Terdakwa Imran Rosadi melalui penesat hukumnya Hasudungan Gultom meminta untuk dibebaskan. Tertulis dalam surat pembelaan terdakwa bahwa dalam persidangan tersebut terbukti KPA PPK Pejabat Penedatangan SPM dan ULP sangat aktif dalam menjalankan proyek. Serta sangat dominan dalam menentukan pemenang tenda. Sedangkan pencairan dana tidak sesuai dengan progres sebesar 25% di bulan November dan 50% di bulan Desember sehingga menyebabkan kerugian negara. Perbuatan tersebut bukanlah kewenangan dari terdakwa selaku Bokca dan tidak ada keterlibatan dirinya. Serta terdakwa hanya melaksanakan tugas sesuai Tupoksi selaku Ketua Bokca. Posisi terdakwa selaku Ketua Bokca telah melakukan tugas dan tidak ada meminta keuntungan dari proyek tersebut. Lampadara itu terdakwa, meminta, dan layak untuk dibebaskan. Dalam pembeda kita hari ini untuk berkarauin ini atas tempat-tempat dakwa Imran Rosadi kita menunjukkan pengohonan membebas. Dalam artian di sini Imran Rosadi tidak terbukti yang seperti dalam dakwaan Jaksa Puntukmu baik di pasal 2 maupun di pasal 3. Nah, jadi makanya kita minta bebas justru di sini dalam pembangunan auditorium ini lebih berperan itu sebenarnya kepala UMP, KPA, pejabat SPM, dan BPK. Nah, untuk terdakwa sendiri itu hanya perannya itu dalam proses lelah. Makanya ada pertemuan dalam kesedaran terungkap dalam waktu kesedaran itu terungkap ada pertemuan antara bos-bos besar ini membahas terkait perjairan yang sementara pekerjaan menampai. Nah, itu kita masukkan dalam pemerintah kita. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 dengan agenda duplik dari pihak penuntut umum. Iqbal, Cek TV, Ngabari. Terima kasih telah menonton!